Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Pemirsa TV9 Dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi di program Ikhwal Jam'iyah Sore ini kita mengangkat tema Resolusi Jihad NU dan Edukasi Sejarah Pertempuran 10 November 1945 Dan ini Sekarang ini memasuki Bulan Oktober Nanti tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri yang mana Itu berbasis dasari Resolusi Jihad NU dan Bulan depannya di 10 November Adalah Hari Pahlawan Di studio sudah hadir dua narasumber Yang kompeten Pertama Mas Riyadi Ngasiran Beliau ini Sejarah-sejarawan NU Yang memang Mengkaji banyak hal sejarah tentang Surabaya Termasuk Resolusi Jihad dan 10 November Narasumber yang kedua adalah Mas Ihsan Rasid Mujahidul Anwari Doseng Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Air Langga Surabaya Dan kita sapa Nanti kita diskusi Tentang tema yang kita sebutkan tadi Assalamualaikum Mas Riyadi Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Sehat terus Sehat terus dan semangat Dan ini sudah memasuki kesibukan yang luar biasa Iya ini persiapan Baik sebagai pengurus NU di Nah dan kemudian ada Hari Santri nanti Iya Semoga ini Hari ini kita awali soal Resolusi Jihad Mas Riyadi Silahkan Dan yang kedua kita sapa Mas Ihsan Rasid Assalamualaikum Mas Ihsan Waalaikumsalam Ini pertama kali datang disini Kayaknya kedua Kedua ya Ini perlu dicatat Mas Riyadi Ini tokoh muda yang perlu kita Nanti ajak terus Untuk berdiskusi soal sejarah Kemarin sudah Kok kopi-kopi Oh gitu ya Nah kita mulai Mas Riyadi Kita Resolusi Jihad NU dan 10 November Bagaimana ini konteksnya Biar kita jelaskan Tentu Beberapa waktu lalu Sudah masyarakat kita tahu Tapi ini perlu Sekali lagi ini kita bangkitkan lagi Mendekati Hari Santri Iya jadi Kalau Berbicara soal perang 10 November Atau pertempuran 10 November Adalah Itu tidak lepas dari peran dari para Santri Kita lihat Surabaya itu Komposisinya masyarakat kan Bukan hanya masyarakat Yang saya wabangan Tetapi Santri juga mewarnai Dan itu dibuktikan dengan Pondok-pondok pesantren Yang ada di Surabaya Terus Kalau kita menengok Banyak aktivitas pergerakan Juga di Surabaya Bukan hanya Budi Utomo Atau Syarikat Islam Yang lahir di Surabaya Nahdlatul Ulama juga di Surabaya Nah ini menunjukkan bahwa Santri adalah bagian Integral dari masyarakat Di Surabaya Karena itu kalau kita bicara Soal pertempuran 10 November Juga tidak lepas dari Surabaya Nah yang perlu ditekankan adalah Bahwa Peran dari Hathratus Sheh Sebagai Ro'is Akbar Nahdlatul Ulama Sekaligus saat itu Sebagai Ro'is Akbar Majelis Surah Muslimin Indonesia Yakni Asosiasi Federasi Organisasi-organisasi Islam di Indonesia Dan itu diakui Nah Ketika Kondisi-kondisi genting Dan Jadi kita merdeka ini kan Bukan hanya Bukan diserahkan oleh Jepang Ketika kemudian Jepang Atau Belanda Sudah itu Tetapi kan Posisi Indonesia ini Setelah proklamasi itu kan Kondisi status quo Nah status quo ini Yang berkuasa akhirnya Yang menang perang Artinya Jepang sudah kalah Sekutu akhirnya Yang harus Mengambil alih Sementara Mereka harus Datang ke sini Nah kedatangan ke sini ini Ada kecenderungan Dan kemudian dibaca oleh Hathratus Sheh Muhammad Hashim Asari Sebagai Ini bahayanya Kalau Belanda pengen Membawa lagi Balik mana Ngewasai mana Nah ini yang dianggap bahaya Dan itu sudah Indikasinya jelas waktu itu Iya tokoh-tokoh Tokoh-tokoh dari Perjuangan Tokoh-tokoh perjuang itu Meminta fatwa dari Hathratus Sheh Misalkan yang kita tahu itu Baik utusan dari Bung Karno Ini saya punya data dari Kiai Darmadi Utomo Darmadi Salah satu saudara dari Pahlawan nasional kita Sudanjo Subriadi Itu bercerita yang kebetulan Saya catat itu Kemudian di sisi lain Utusan Bung Karno yang minta fatwa Mengutus ke Jadi ada dua ini Yang meminta fatwa Ada dua fatwa Nanti yang jadi resolusi jahat itu Iya Fatwa inilah yang itu Dikeluarkan pada tanggal 17 September Kalau kita melihat 17 September Itu mementumnya sebulan Sebentar lagi kan kemudian ada peristiwa Perubahan 17 September Tarik mundur Proklamasi sebulan jaraknya kan Satu bulan Dan itu kalau kita lihat di Surabaya Itu sudah ada pawai Pawai peringatan Tetapi ada kegagalan Karena ada insiden Kemudian kalau di Jakarta Ada Ikada Sebenarnya 19 September itu Kalau di Ikada itu Karena Memperingati satu bulan Proklamasi Tetapi karena ada insiden Kemudian diubah tanggal 19 Nah disana ada Ada Ikada Di Surabaya ada Perobekan bendera Karena Belanda itu Congkak Pengen Mengembalikan kekuasaannya itu Dengan mengibarkan bendera Merah putih biru Nah ketidaksabarannya Arak-arakat Surabaya itu Kemudian Ada terjadi gerakan Nah berkait dengan Kiai Hasim Asari Tanggal 17 September itu Yang dimintai fatwa tadi Yang dimintai fatwa Akhirnya diputuskan Dalam fatwa itu disebutkan Wajib perang Fardu Ain Bagi kaum muslimin Untuk Mempertahankan negara Sehingga Gelem perang Itu yang kemudian Dihukumi sebagai Apa ini Boleh dihukumi Sebagai kafir Dan lain-lain itu Nah Kewajiban Itu yang dimaksud Kemudian dianggap Sebagai Visabilillah Artinya Saya berani menyebutkan Bahwa itu diantara Bagi santri Adalah perang sabil Ya kan Jadi perang sabil Ada artinya Musul itu sudah jelas Dan kita sebagai Islam harus mempertahankan Harga diri lah Gampangannya Sekutu yang Mau ambil alih Belanda yang mau numpang Ia Kasihnya jelas Ia Nah sekutu sebenarnya Bukan mengambil alih Tetapi Mengamankan status quo ini Sebelum Indonesia Sebagai pemenang Pemenang perang Iya Nah inilah yang Yang kemudian Ara-ara Surabaya Kak Serantan Dan kemudian Tanggal Setelah Setelah Dada di Fatwa itu Ini pemerintah ini Bengkarno terutama Itu Tidak Cek-cek untuk Bertindak Ya Jadi Tidak cepat bertindak Untuk Mengatasi situasi Wah Ngarara Bergolak Dan lain-lain Masuk timbarno Maka Atas inisiatif Para masayir Para tokoh Nadatul ulama Seperti Menginisiasi Untuk Mengadakan Pertemuan Namanya Rapat konsul Seluruh Pulau Jawa Dan Madura Dan itu terjadi Pada tanggal 21 Oktober 1945 Di Bubutan Gang 6 Nomor 2 Yang sekarang Menjadi gedung Dulu disebut Sebagai gedung Hobestur Ansaru Nadatul ulama Karena pada tahun 36 Menjadi Kongres Tempat Kongres Di situ Dan kemudian Ketika Proklamasi Kemerdekaan Menjadi gedung PBNU Tapi masyarakat Kemudian mengenal Sebagai Hobestur Nadatul ulama Ya itu istilah Belanda ya Nah disitu rapat Konsul-konsul itu Kalau di Surabaya Di tokoh konsulnya itu Adalah Kiai Hufron Fakih Kiai Hufron Fakih ini saya perlu Jelaskan karena Biar memori Warga Surabaya Juga tahu Kiai Hufron Fakih ini punya putra Namanya Zaki Hufron Kiai Zaki Hufron Inilah yang Menginisiasi Berdirinya Rumah Sakit Nah Rumah Sakit Islam Jadi Rumah Sakit Islam Surabaya itu Didirikan oleh NU Karena memang Asistensi NU itu Bagaimana Kehadiran NU Ada di Surabaya Itu Zuriah dari Kiai Hufron Fakih Yang Melayanilah Kehadiran dari Konsul-konsul Senku Jadi dulu Namanya konsul itu Ekskarisi Denan Jadi di Betawi itu Misalkan yang datang Kiai Janul Arifin Yanul Arifin itu Kemudian Itu konsul NU ya berarti Iya konsul NU Artinya memang Fatwa itu Dirembuk oleh Masayi NU Iya Dan lahirnya Atas nama NU Betul gitu Atas nama Pengurus Besar Nah Datuk Ulama Tidak pribadi Kalau sebelumnya fatwa kan masih Iya Betul Jadi Nah konsul-konsul ini Seluruh Jawa itu Diperkirakan ada 200 Ulama Kiai yang datang Dan itu Banyak Kiai Bukan hanya di Jawa Timur ya Saya sebutkan Seluruh Kiai Kiai di Jawa itu Mengumpul termasuk Madura Itu mengumpul di sini Nah Kemudian setelah Berembuk Apa Musawarah Di dalam Pada tanggal 21 Oktober itulah Kemudian Pengurus Besar Nadatul Ulama Mengeluarkan Apa yang namanya Resolusi Jihad Visabilillah Visabilillah itu Nah resolusi Resolusi itu Maknanya Mengingatkan sebenarnya Mengingatkan Bukan resolusi Dalam pengertian Ini ya Kalau artis-artis Resolusi 2004 Bagaimana 2024 Bukan itu ya Janji Tapi resolusi NU ini Sudah Sudah Mengingatkan Kepada Jihad itu tadi Kepada pemerintah Nah materi fatwa Dari Adratusa itu Menjadi Inti dari Resolusi Jihad itu Jadi Antara Fatwa Jihad Dan resolusi Jihad ini Dua hal yang Tidak bisa dipisahkan Nah dari sini itu Nah itu Mas Reng Nanti dulu ya Oh iya Ini soalnya Lebih menarik Nanti ditambah dengan Mas Eksan juga Diskusi kita tadi Sungguh menarik Dan kita Akan bergeser Ke Mas Eksan Tadi Mas Riyadi sudah Menjelaskan konteks Fatwa Jihad Resolusi Jihad Dan Perang 10 November Nah dari sisi Sejarah Landscape Nasional Mas Eksan Gimana Peristiwa Resolusi Jihad itu sendiri Dalam Itu tadi Oke Kita tarik mundur dulu Ya Oke Ketika Sebetulnya Kekalahan Jepang Sebagai bagian dari Sekutu Sekutunya Jepang Kalah dengan Sekutunya Barat Akhirnya Di Indonesia Itu Terjadi Kekosongan Kekuasaan Nah Untuk Menghindari Hal-hal Yang tidak Dihinkan Dalam konteks Global Maka kemudian Sekutu Membentuk Yang namanya Light Force Netherlands Indie Atau sekutu Yang kemudian Bertugas Untuk Mengamankan Proses Kekalahan Jepang Di Indonesia Sehingga Kemudian Itu datangnya Sebetulnya Belakangan Itu tanggal Harusnya Tanggal 27 September 25 September Tetapi Sebelum Tanggal itu Ternyata Palang Merah Palang Merah Internasional Itu sudah Masuk Bagian dari Sekutu Dengan Dibonceng Oleh yang namanya Nica Nica Ini tentara Belanda Nica itu Masuk Bersama Palang Merah Palang Merah Makanya Peristiwa Perobekan Bendera Di Hotel Yamato Itu kan Tanggal 19 September Yang tadi Disinggung Itu ya Ya Disinggung Dan itu Belum resmi Sekutu Masuk Tapi Karena kalah Perang kan Palang Merah Internasional Harus masuk Itu sudah Masuk Tanggal 18 September Palang Merah Itu masuk Surabaya Oleh Penguasa Jepang Di Surabaya Kemudian Ditempatkan Di Salah satunya Adalah Hotel Yamato Nah Tanggal 18 18 Senja Sore Dikibarkanlah Bendera Merah Putih Biru Karena Merasa itu Tadi Merasa bahwa Wah ini bagian dari Ini dulu Sebelum dikuasai Jepang Surabaya Itu bagian dari Belanda Nah Kemudian Inilah yang kemudian Membakar Amarah Are-are Surabaya Di dalamnya Banyak Santri Kenapa Karena Instruksi Presiden Soekarno Tanggal 1 September Seluruh Wilayah Republik Indonesia Wajib Mengibarkan Bendera Merah Putih Tanggal 1 September Tapi Tanggal 18 Sore Kok ada Bendera Selain Bendera Indonesia Itu Salah Satu Yang Menyebabkan Ketegangan Kenapa Kok Belanda Masih Masuk Dan Atas Nama Sekutu Juga Belum Masuk Indonesia Yang Resmi Belum 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 Masuk Pasukan Keamanannya Pasukan Amanan Sekutu Sekutunya Belum Datang Tetapi Sebelumnya Ada perjanjian Antara Inggris Dan Belanda Di dalam Sekutu Yang Menyatakan Bahwa Nanti Setelah Kekalahan Jepang Di Indonesia Wilayah Indonesia Menjadi Kekuasaan Belanda Kesepakatan Sekutu Yang Diwakili Inggris Dengan Belanda Inilah Mengapa Kok Waktu PM Palang Merah Internasional Masuk Ke Indonesia Ke Surabaya Nica juga Masuk Ini latar Belakangnya Nah Kemudian Fatwa Jihad Itu Tanggal 17 September Tadi Ada yang Diminta oleh Kalau di Surabaya Ada Bung Tomo Meminta Fatwa Hidratus Seh Hasim Asari Terus Yang berisi Tiga Komponen Penting Ini yang Kemudian Menggerakkan Seluruh Elemen Pesantren Untuk Melakukan Jihad Kenapa? Karena Hukumnya Adalah Fardu Ain Bagi Siapapun Yang Masing-masing Pribadi Ya Yang Yang Ketempatan Penjajah Di Dalam Hal Ini Adalah Nikah Kemudian Kalau Ada Mereka Yang Mati Meninggal Itu Mati Sahid Yang Kedua Fatwanya Kemudian Yang Ketiga Kalau Ada Kelompok Yang Menghalangi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Maka Harus Dibunuh Yang Anggap Musuh Bagian Musuh Kemudian Inilah Yang Menjadi Salah Satu Patokan Nanti Ketika Resolusi Jihad Kalau Fatwa Itu Kan Instruksi Kalau Nanti Resolusi Adalah Permintaan Terhadap Pemerintah Mengingatkan Bahwa Dari Kelompok Santri Ada Yang Namanya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Dan Tegaknya Agama Itu Kata-kata Di dalam Resolusi Jihad Sehingga Mengingatkan Pemerintah Agar Tegak Itu Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Kedua Melakukan Jihad Visabilillah Kemudian Penjelasannya Justru Jihad Visabilillah Itu Ketika Muktamar NU Di Purwakerto Setahun Setelahnya Jihadnya Dalam Radius 94 Kilometer Oh Itu Setelah Muktamar Karena Setelah Peristiwa 10 November Itu kan Kita Yang Menangkan Sekutu Masih Kemudian Menjadi Kekuasaan Dari Belanda Maka Harus Terus Berjuang Makanya Kemudian Penegasan Jihad Visabilillah Tadi Dalam Radius 94 Kilometer Itu Fardu Ain Diluar Itu Fardu Kifayah Kalau Masih Kurang Yang Diluarnya Tadi Harus Mendukung Dengan Materi Kembali lagi Ke kontek Peristiwa 10 November Ini Kedatangan Resmi Sekutu Di Surabaya Sebetulnya Akhir Oktober Sekitar 25 26 Oktober Dipimpin oleh Malabi Pasukan 46 Itu Untuk Tujuannya Adalah Untuk Mengamankan Persenjataan Yang dimiliki Oleh Jepang Bahkan Kemudian Tanggal 26 Itu Selebaran Selebaran Sudah mulai Diturunkan Siapapun Senjata Harus Dikumpulkan Nah Untuk Membahas Selanjutnya Kalau dari Diskusi Tadi Ini Kelihatannya Justru Butuh Serial Panjang Mas Riyadidhan Mas Iksan Tapi Untuk Hari ini Kita Fokus Soal Itu Tadi Soal Resolusi Itu Mengingatkan Gimana Ini Mengingatkan Jadi Hagekatnya Memang Mengingatkan Dan Yang Sebagai Organisasi Besar Yang Existensinya Juga Lahir Di Surabaya Nadatul Ulama Menyikapi Kondisi Negara Jadi Soal Kondisi Negara Ini Ong NU Itu Tidak Hanya Pada Saat 45 Jadi As Babul Urus Sejak Awal Memang Bagaimana Masyarakat Ini Maju Dan Bagaimana Masyarakat Terbebas Dari Penindasan Penjajahan Dan Lain Lain Itu Ketika Sebelum Kemerdekaan Ini Karena Apa Yang Resolusi Jiat Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tiba Tiba Langsung Muncul Peran Serta Ulama Pondok Pesantren Itu Di Dalam Perjuangan Melawan Penjajah Itu Sebetulnya Sudah Tercatat Saya Kasih Urutan Begini Sebelum Masuk Kita Jadi Jepang Itu Ada Model Ini Ada Penetrasi Sebelum Menjajah Atau Sebelum Menduduki Indonesia Begini Ceritanya Pada Tahun 1939 Itu NU Itu Kan Tergabung Dalam MIAI Majelis Islam Alah Indonesia Dan Ada Muhammadiyah Dan Lain Lain Ada Misi Jepang Untuk Menarik Hati Masyarakat Itu Mengajak Tokoh-tokoh Islam Ke Jepang Membuat Pameran Perdagangan Nah Di sana Ada Banyak Tokoh Saya Sebutkan Kalau dari Tokoh Kita Itu Ada Tiai Mahfud Siddiq Waktu Itu Presiden Hobes Tur Nazdatul Ulama Ada Dari Muhammadiyah Di antaranya Farid Ma'ruf Kemudian Ada Kahar Muzakir Nanti Jangan Dirancukan Dengan Kahar Muzakir 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 Nanti Yang Di Pemberontak Nah Di sana Santri Itu Sudah Mulai Mengibarkan Bendera Di Jepang Itu Jadi Meskipun Jepang Nanti Kemudian Menjajah Para Santri Ini Beraninya Bukan hanya Ketika Menyanyikan Lagu Yalal Waton Pada tahun Mulai tahun 1934 Di Besantren Tetapi Pada saat Ada pameran Dan Kiai Kita Diundang Kesana Itu Ada Defile Atau Pawai Di Jepang Yang Kemudian Antara Lain Ada Bendera Dari Uzbekistan Dari Turki Itu Bawa Bendera Sendiri Sendiri Indonesia Ini Uang Indonesia Menggai bendera Apa Akhirnya Diputuskan Bendera Merah Putih Yang Dikibatkan Dan Itu Ada Buktinya Itu Pada Tahun Itu Santri Yang Melakukan Secara Volmar Internasional Meskipun Pada Saat Itu Penjajan Belanda Tapi Memang Ada Rasa Ketar Ketir Sudah Pokoknya Kata Kiai Mahfud Siddiq Pokoknya Kita Harus Menjadikan Simbol Merah Putih Sebagai Simbol Identitas Kita Itu Disitu Nah Cuman Sayangnya Ketika pulang Dari Situ Kemudian Jepang Dan berhasil Menduduki Indonesia Kiai Kiai Kena Fitnah Dianggap Makar Dan lain Lain Makanya Kiai Mahfud Siddiq Tadi Yang Diotus Kesana Tadi Diajak Ke Jepang Tadi Juga Dipenjara Ini Yang Perlu Kita Catat Bahwa Betapa Pengorbanan Itu Sampai Adrotisa Itu Tangan Apa Tulang Tangannya Itu Kan Retak Ketika Dipenjara Mulai Dipenjara Mojokerto Kemudian Dipenjara Koblen Di Surabaya Ada Catatan Dari Tan Malaka Juga Ketika Saya Kebetulan Kan Ada Mengkaji Gerakan Bawah Tanah Ya Mas Jadi Sebelum Indonesia Merdeka Tan Malaka Melakukan Gerakan Gerakan Itu Bagaimana Merdeka 100% Merdeka 100% Artinya Dia tidak Mau Bahwa Ini Adih dari Jepang Dan Revolusi Harus Dilakukan Dan Yang Bergerak Ternyata Santri Makanya Ketika Dulu Bercerita Bahwa Ada Paman Hussein Bertamu Ke Kiai Wahid Dahasim Sebenarnya Tan Malaka Itu Memang Dalam Kaitan Grelia Sebelum Masa-masa Perang Nah Saya Pengen Menjelaskan Bahwa Ada Fase Ketika Kiai Kiai Itu Diambil Hatinya Oleh Jepang Makanya Kiai Hasim Asari Dan Kiai Wahid Hasim Ada Didudukan Sebagai Kepala Sumubu Nah Nanti Menjadi Cikal Bakal Kementerian Agama Nah Disitulah Berpikir Kiai Selain Secara Umum Toko-toko Nasionalis Menganjurkan Untuk Pembentukan Berdiri Peta Kiai Kiai Kita Mengusulkan Arak-Arak Di Peta Itu Banyak Tokoh Pesantren Banyak Tokoh Pesantren Mulai Kiai Abdullah Ben Itu Juga Tokoh Kita Kemudian Kiai Sam'un Kemudian Kiai Sulam Samson Dari Malam Mereka Juga Orang-orang Santri Yang Di Peta Nah Yang Khusus Pesantren Ini Ada Diusulkan Kemudian Barisan Hizbullah Nah Barisan Hizbullah Inilah Yang Menjadi Cikal Bakal Organik Pertempuran Orang-orang Santri Dalam Pertempuran Surabaya Bukan Hizbullah Itu Di banyak Daerah Termasuk Di Jogja Itu Hizbullah Dengan Divisi Divisi Yang Banyak Itu Nah Saya Pengen Mengaitkan Tadi Resolusi Jihad Yang Dikeluarkan Oleh Cara Resmi Oleh Pengurus Besar Nadatul Ulama Tidak Tidak Hanya NU Yang Kemudian Omongannya NU Kemudian Diikuti Oleh Yang Lain Tadi Tanggal 22 Dikeluarkan Resolusi Jihad Nadatul Ulama Ketika Pada Saat Rapat Konferensi Umat Islam Di Yogyakarta Ini Orang Mas Humi Yang Kemudian Menjadi Mas Humi Pada Tanggal 9 November Itu Kemudian Mengeluarkan Resolusi Umat Islam Indonesia Menyambut Mengarisbawahi Resolusi Yang Dikeluarkan Oleh NU Menegaskan Lagi Tidak Hanya Milih NU Bukan Hanya Milih NU Tapi Umat Islam Indonesia Dan Itu Terjadi Bukan Hanya Di Jogja Itu Tadi Yang Kumpulan Orang Umat Islam Itu Toko Islam Kemudian Di Daerah Daerah Lain Itu Juga Terjadi Nanti Di Sumatera Di Aceh Di Pak Palembang Ada Pasukan Pasukan Yang Itu Merespon Resolusi Jirat Untuk Respon Tadi Soal Konsul Konsul Mas Ihsan Tadi Ada Catatan Yang 17 Tadi Konsul Konsul Jawa Madura Konsul Konsul Yang Menghadiri Rapat Pengurus Besar NU Di Bubutan Itu Kenapa Hanya Jawa Dan Madura Karena Ini Berkaitan Dengan Teritori Militer Masa Jepang Jawa Dan Sumatera Jawa Madura Sumatera Itu Adalah Di Bawah Teritori Angkatan Darat Jepang Jepang Sehingga Kenapa Konsul Konsul Yang Hadir Itu Hanya Jawa Madura Yang Paling Mudah Paling Cepat Karena Untuk Beda Teritori Beda Kekuasaan Agak Susah Karena Apa Sangat Diawasi Ini Salah Satu Alasan Kenapa Kok Yang 21 22 Oktober Lebih Banyak Konsul Jawa Madura Yang Dihadiri Sekitar 200 Nah Dampaknya Adalah Kemudian Ketika Sekutu Datang Tanggal 25 Oktober Kapal-kapal Angkatan Yang Dipimpin oleh Malab itu Pengingatan Dari Ulama-ulama NU Kepada Pemerintah Itu tujuannya Untuk Pemerintah Resolusi Jihad Itu Tujuannya Mengingatkan Pemerintah Yang Sudah Memprokamirkan Tapi Kenapa Tadi Disampaikan Oleh K.I. Riyadi Ngasiran Pemerintah Kenapa Masih Tetap Adem Ayem Tapi Dari Perspektif Historis Bisa Jadi Soekarno Dan Hatta Dan Amir Saripudin Sebagai Perdana Menteri Itu Berpikir Bahwa Ya Kalau Langsung Bertindak Secara Gegabah Justru Akan Merugikan Indonesia Maka Salah Satu Hal Yang Membuat Tentram Adalah Cantolan Cantolanya Apa Iyai Nah Ini Kita Nanti Sambung Lagi Jadi Pemirsa Semakin Menarik Ini Pembahasan Tentang Resolusi Jatah NU Semoga Kedepan Kita Ada Serial Lagi Sekarang Kita Di Segmen Terakhir Dan Dan Sebenarnya Sayang Ini Diskusi Yang Luar Biasa Konten Tetapi Bagaimana Kita Harus Berbagi Mas Tadi Soal Itu Tadi Yang Terakhir Tadi Soal Apa Mas Nah Teritori Angkat Yang Pia Itu Gimana Jadi Melanjutkan Yang Terakhir Apa Yang Diambil Keputusan Yang Diambil Oleh Soekarno Dan Hatta Selaku Presiden Dan Wapres Yang Baru Saja Terpilih Terbentuk Tentu Saja Tidak Bisa Gagabah Apalagi Secara Historis Negara Indonesia Dibangun Salah Satunya Adalah Oleh Para Ulama Dan Pia Termasuk Di Dalam Dasar Negara Kita Di Teks Pembukaan Undang Undang Dasar Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Sehingga Salah Satu Yang Mungkin Difikirkan Oleh Bung Karno Dan Hatta Adalah Tidak Bisa Sat Cak Cak Harus Ada Kiai Dulu Makanya Kemudian Ketika Hasil Resolusi Jihad Yang Dibacakan Tanggal 22 Oktober Itu Menjadi Pegangan Bagaimana Bersikap Untuk Menggerakkan Rakyat Ketika Kedatangan Sekutu Di Surabaya Sebelum Surabaya Terjadi Pelawanan Di Semarang Di Bandung Di Ambarawa Dan Di Bali Di Medan Itu Rentetan Yang Panjang Ulama Ulama Yang Tergabung Di Dalam Nah Daltul Ulama Khususnya Di HBNU Di Pimpinan PBNU Merasa Harus Memberikan Apa ya Semacam Penguat Secara Rohani Pada Pemerintah Kemudian Keluarlah Resolusi Jihad Itu Akhirnya Itu menjadi Sangat penting Sebagai pegangan Akhirnya Titik Titik Episentrum Perjuangannya Kan Memang Di Surabaya Kenapa Karena Yang Paling Awal Memahami Kenapa Muncul Resolusi Jihad Jadi Para Santri Ini Kan Setelah Fatwa Jihad Ada Kemudian Resolusi Jihad Ada Berkumpul Berkonsentrasi Di Tebuireng Itu yang Berangkat Misalkan Dari Cirebon Itu Ada Giai Abas Buntet Dan Saya Berpesan Ojo Dimulai Tapi Nanti Ntenono Santri Tengok Buntet Dari Cirebon Maka Giai Giai Abas Dari Buntet Mampir Dulu Ke Rembang Giai Bisri Dan Kemudian Ke Tebuireng Dari Tebuireng Di Tebuireng Ini Sudah Konsentrasi Lirboyo Kesitu Kemudian Pacol Gowang Kesitu Ngumpul Semuanya Dari Daerah Daerah Kesitu Termasuk Juga Dari Tuetan Dari Timur Nah Dari Jawa Barat Eh Jawa Tengah Itu Ada Dari Somolangu Yang Kemudian Disebut Sebagai Angkatan Umat Islam Yang Dipimpin Oleh Giai Mahfud Al-Hasani Itu Yang Tidak Pernah Disebutkan Nah Oke Kemudian Tanggal Sembilan Tanggal Sembilan Ini Surabaya Sudah Mulitegang Ada Yang Istihrasa Dan Lain Lain Itu Nah Satu-satunya Karena Ini Dianggap Sebagai Perang Semesta Berarti Ini Tadi Bukan Perang Perang Tentara Meskipun NU Punya Barisan Hizbullah Barisan Organik Yang Namanya Hizbullah Yang Masyarakat Awam Santri-santri Itu Tuga Ikut Perang Karena Panggilan Jihad Itu Tadi Maka Ada Di Taparaan Itu Kan Ada Mbah Yaimandur Itu Nyowo Nyowo Apa Ini Bambu runcing Itu Nyowo Bambu runcing Kemudian Ada Juga Air Yang Diminum Oleh Para Santri Itu Penguatan Selain Mbah Mandur Ada Kiai Subaki Nah Mereka Ini Yang Kemudian Ada Yang Datang Dari Surabaya Yang Datang Dari Surabaya Ini Tadi Berbarangan Kemudian Yaimabas Ke Surabaya Di Surabaya Itu Ada Dua Konsentrasi Yang Untuk Asma Asma Bambu Runcing Ada Yasin Kiai Yasin Ini Kiai Sepuh Yang Saya kira Generasi Di atas kita Masih mengenal Ada Bu Yasin Yang kemudian Jatuh Kalau muslimat Itu istrinya Nah Sementara Yang Pasukan Pasukan Sabil Itu Konsentrasinya Ada Di Misalkan Masjid Kemajoran Itu Didekat Gerja Itu Di keranggan Nah Itu latihan Sebelah Barat Dulu Sekolah Antak Mirya Itu Belum Ada Itu Masih Lapangan Nah Mereka Latihannya Ada Beberapa Juga Yang Di Langgar Gipo Belum Ada Beberapa Disitu Apa Namanya Kan Langgar Gipo Itu Bagian Dari Ketua PBNU Pertama Kayih Haji Hasan Gipo Ternyata Dikunakan Juga Konsentrasi Jadi Itu Cukup Banyak Tempat Yang Perlu Kita Situs Situs Bersejarah Yang Kita Sampaikan Nah Ada Juga Yang Seringkali Dilupakan Yang Penyebutannya Menurut saya Kurang Tepat Di Waru Ini Ada Markas Olama Jawa Timur M.O.D.T Itu Yang Sebenarnya Mereka Konsentrasi Kiyai-Kiyai Dari Daerah Disitu Maka Kiyai-Kiyai Asad Samsul Arifin Juga Ikut Disitu Kiyai Putranya Kiyai Hasan Itu Bapaknya Kiyai Mutawakil Itu Jari Situ Berangkat Kesitu Jadi Semuanya Entah Tapi Tidak Nah Intinya Dari Ini Sudah Mulai Di ujung Segmen Dan Dari Diskusi Ini Sebenarnya Ada Satu Hal Kata Kunci Yang Kita Pegang Para Ulama Para Santri Sudah Memikirkan Bangsa Ini Sejak Lama Dan Mempertahankannya Terus Menerus Dan Ikhtiar Itu Sampai Hari Ini Di Hari Santri Kedepan Dan Terima Kasih Mas Riyati Sudah Di Studio Mas Isan Semoga Nanti Ada Serial Berikutnya Untuk Resolusi Jihad Dan Pemirsa Demikian Diskusi Kita Tentang Resolusi Jihad Dan Edukasi Sejarah Perang November 1945 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum